Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara diduga lakukan asusila terhadap anak selama bertahun-tahun. Dua pelaku yang merupakan ayah tiri korban berhasil di ringkusat reskrim Polreskaur. Tidak tanggung-tanggung akibat dari perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Kapolreskaur AKBP Eko Budiman melalui kasat reskrim AKP Joni Manuruk mengatakan terungkapnya kasus asusila terhadap anak tersebut bermula dari laporan sang ibu kandung korban yang sebelumnya memperoleh informasi dari sang guru di mana tempat anak bersekolah berdasarkan informasi yang diperoleh dari tersangka G sudah menjadi predator anaknya sendiri selama dua tahun. Sedangkan untuk tersangka UJ sudah melakukan pencabulan terhadap sang anak selama lima tahun sejak sang anak berusia sebelas tahun. Sementara untuk modus pelaku dalam melancarkan aksi bejatnya pelaku mengimihi korban dengan sejumlah uang. Mengamankan dua orang pelaku. Pelaku menyatubuhi anak di bawah umur. Yang pertama korbannya umur 10 tahun. Komis kejadian, hasil pemisahan kita juga bahwa perbuatan ini sejak Januari 2022 sampai 2024. Akibat dari perbuatannya, kedua tersangka terancam kurungan penjara selama 20 tahun penjara yang diduga telah melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI dobor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan perempuan. Tim Liputan, Teferi Bengkulu melaporkan.